selamat menikmati oke terus saya ngajarinnya latin boleh gak? oke ngajar sholat harus hafal 3 bacaan? saya baru dengar enggak maksudnya gini alfateha oke baca-bacaan sholat oke kayak sujud oke ruku kan kalau dikasih tulisan quran kan belum bisa belum ngerti jadi aku ngajarin latin oke baik jadi gini mau dikumpulin satu lagi biar nanti saya jawab sekalian anaknya berapa tahun ibu? 2 tahun 2 tahun 2 tahunnya udah diajarin oh ya 6 ya baik silahkan baik terima kasih saya jawab dua-duanya yang pertama saya jawab tentang anak kecil yang tadi belajar jadi gini ibu di zaman rasulullah itu tidak ada al-quran tidak ada al-quran berarti tidak ada yang dibaca ini penting sekali karena kenapa saya sedikit nyangkuti dengan perkara akidat teman-teman tau gak sih umat-umat yang lain dengan umat islam itu beda banget salah satu bedanya adalah mujizat umat-umat lain itu lewat mata tapi kalau mujizatnya nabi muhammad itu lewat telinga bisa dipahami maksudnya? contoh misalnya musa mujizatnya apa? memelak lautan itu dilihat atau didengar? ya mujizatnya nabi isa penghidupan orang mati itu dilihat atau didengar? atau dilihat maul-quran burung-burung yang kemudian dihidupkan lagi itu dilihat atau didengar? dilihat mujizatnya nabi isa nabi isa nah itu balikis ketika lewatkan ngangkat ini kan ya itu berarti dilihat kan ya ada sesuatu yang dilihat sama dia betul kan ya berarti mujizat semua dilihat tapi rasulullah muhammad itu mujizatnya dilihat atau tidak? enggak didengar ada apa? ada sesuatu yang magic disini ada sesuatu yang magic disini ingat ibu-ibu sekarang ada sesuatu yang magic di telinga karena kalau mata itu enggak langsung kesini mata itu biasanya bikin bikin bodoh mohon maaf contoh anda kalau sering nonton film enggak dibaringin dengan baca anda akan cepat bodoh kenapa? karena otaknya enggak bekerja karena dimanjakan mata itu memanjakan dan mata itu setelah memanjakan enggak bisa di transfer atau begitu? contoh anda taruhlah anda pernah melihat nabi musa membelah lautan anda mau transfer pada anak anda yang enggak pernah melihat anda ceritain apa kira-kira? nak dulu nak emak nak masya Allah keren banget emak lihat betul musa ya Allah kayak gunung keren banget terus anaknya bilang gila keren banget mak iya karena anaknya masih 5 tahun masih ngayang-ngayang begitu anaknya sudah 20 tahun dengan makanya mau cerita lagi dia bilang sebentar sebentar mbak mau cerita lagi yang musa-musa itu kan ya ada uploadan youtube-nya enggak? jadi kalau angkangan dalil ini itu agak susah magic itu ada disini kok bisa gitu sih? ada dalilnya dalam surat al-muluk Allah sampaikan andai kan saja kami mau dengar dan mikir kami enggak masuk neraka gara-gara apa orang kafir masuk neraka mereka dengar tapi enggak mau mikir mereka enggak mau dengar dan enggak mau mikir juga ada yang begitu tapi kalau yang dengar dan mikir dapat iman bisa dipahami? coba lihat orang-orang kafir itu kapan penyesalan mereka dimulai? ketika sudah melihat baru mereka percaya kalau sudah melihat itulah parahnya orang-orang yang melihat dengan mata baru dengan percaya tapi kalau orang yang dengan kuping dengan kuping dan percaya itu beriman namanya tapi kalau melihat telah lanjutannya nanti ketika mereka melihat neraka baru mereka yakin sudah telat itu neraka sudah di depan mata mau balik lagi bro mau balik enggak bisa sudah di sini sudah selesai sudah dilihat sudah telat paham? paham-paham sekalian berarti ada magicnya di mana? magicnya di kuping di telinga maka pelajaran Quran zaman dulu itu bukan dari baca lalu kemudian diajarin tapi taraki disampaikan bismillahirrahmanirrahim anaknya yang ikutin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah alhamdu 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 nah begitu jadi lewat kemudian kuping karena makhraj itu adalah salah satu kemudian bentuk penjagaan Al-Quran nah ketika bentuk penjagaan Al-Quran kemudian disampaikan secara lisan itu nyampe-nya ke sini bukan ke sini kalau ke sini ludah itu namanya jelas ya berarti bukan dibaca benar itu sudah jadi itu sudah benar jadi diucapkan anak itu mengulangin itu kemudian metode pendidikan Al-Quran zaman para sahabat sahabat gak ada pernah baca Quran aduh sop itu bukan baca itu maksudnya dari sini bukan baca bukunya karena kan bukunya baru ada di zamannya siapa? zamannya Usman bin Afan sebelumnya cuma tulisan-tulisan di kurma saja pelepah kurma dan batu dan seterusnya itu pun belum seperti sekarang cuma huruf bak, sin, nun dan seterusnya bak, sin, mim dan seterusnya nah ini pun artinya adalah ini adalah magicnya disini ajak ngobrol terus asal makhraj orang tuanya sudah benar kalau makhraj orang tuanya belum benar nah ini tugasnya orang tuanya belajar baca Al-Quran sehingga anaknya tinggal ngafalin lewat talaki saja lewat mulut ke kuping jadi ya bisa dipahami seperti disini jadi itu gak ada masalah itu justru bagus Jeree ini sehingga itu esca